Kejaksaan yang menyatakan bahwa tuntutan 12 tahun itu sudah dengan mempertimbangkan posisi Eliezer sebagai justice cobrator. Nah, tetapi memang kontradiksinya adalah adanya keterangan yang menyatakan bahwa BARDRAE tidak bisa sebagai justice cobrator. Jadi dari istansi yang sama, tetapi ada dua sikap yang dalam waktu bersamaan juga menunjukkan ambiugitas. Itu seolah-olah menggambarkan ada situasi atau pandangan yang tidak bulat di Kejaksaan Agung tentang posisi Richard sebagai justice cobrator. Terima kasih telah menonton!